Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan channel saya Dan kali ini Lewat video saya Saya akan bercerita tentang Kisah asal usul Desa Doro Oke, buat anda yang belum subscribe Channel saya ini, silahkan anda subscribe Supaya anda bisa terus Mengikuti video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa juga Untuk like, share, dan komen Sobat, desa Doro merupakan satu dari 14 desa di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Yang berada pada ketinggian 350 MDPL Yang kondisi geografisnya adalah pegunungan Seperti halnya desa lain di Kabupaten Pekalongan Desa Doro mempunyai cikal bakal berdirinya desa Doro Dengan berbagai versi cerita yang berbeda Konon, di zaman dulu ada seorang darah yang solehah Yang pernah tinggal di suatu tempat Beliau bernama Nyimas Gondosari Dalam sejarah kewalian Nyimas Gondosari merupakan murid Sunan Gunung Jati Yang dipercaya dalam perjuangannya Dia beristirahat atau ngaso Di situ sambil memelihara ternak kesayangannya Dari kata ngaso itulah Sehingga desa atau duku di sekitarnya Dinamai Duku Kaso Tengah Kaso Gunung dan Kaso Cikal Desa Doro itu desa Kaso atau ngaso Atau bisa diartikan beristirahat Munculnya nama Doro Karena desa itu merupakan Wilayah kecamatan atau kawedanan Yang di situ ada Doro Camat dan Doro Dono Maka desa itu terkenal dengan nama Doro Atau Doro Dalam kesehariannya Nyimas Gondosari Beliau mengerjakan beberapa hal Di bidang sosial kemasyarakatan Beliau mengajarkan bercocok tanam Dan bahu-membahu saling tolong-menolong Dengan yang lain Beliau mengajarkan syariat dan budi pekerti yang mulia Setelah penduduk pandai bercocok tanam Dan menjalankan syariat Islam Beliau pamit melanjutkan tugas ke wilayah lain Dan berpesan kepada penduduk Karena beliau seorang putri yang belum pernah menikah Penduduk mengatakan Dara atau Doro dalam bahasa Jawa Yang artinya seorang Dara yang mewariskan kemakmuran Dan pada saat itulah disebut Desa Doro Demikian sekelumit Kisah asal-usul Nama Desa Doro Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya